Selamat pagi untuk kita semua, salam olahraga. Hari ini akan saya bahas tentang teknik dalam olahraga lompat jauh, yaitu yang mana lompat jauh ini adalah salah satu nomor perlombaan di cabang olahraga atletik. Dalam pelaksanaan lompat jauh ada beberapa tahap untuk mempelajarinya, yaitu yang pertama yaitu awalan. Awalan tentunya dengan lari dengan jarak sekian meter, kurang lebih di sana ada area 20 meter. Untuk yang kedua, tahap kedua yaitu tahap menumpu, yaitu menumpu di papan tumpu. Tahap berikutnya yaitu gaya, yang mana dalam lompat jauh di sini ada tiga gaya, yaitu gaya jongkok, gaya gantung, dan gaya berjalan di udara. Tahap selanjutnya yaitu mendarat. Yang mana mendarat ini adalah salah satu hal yang paling penting. Karena dalam lompat jauh, pendaratan ini yang dipakai tolak ukur hasil lompatan adalah bagian tubuh yang paling belakang, yaitu yang mendekati dengan papan tumpu. Tahap berikutnya yaitu tahap lanjutan, yaitu saat keluar atau setelah mendarat di bak pasir, atil tersebut harus keluar dari bak pasir. Di mana keluarnya di sini harus keluar ke depan. Jangan sampai langsung balik badan, berjalan terus sampai menuju ke balok tumpu. Ini yang dilarang. Jadi keluar, keluarnya harus keluar melewati depan, arah depan. Kenapa? Karena kalau berjalan balik ini akan mengurangi hasil lompatan. Itulah segilas tentang lompat jauh. Nah tugas kalian untuk kelas 10, itu kalian membuat tahapan-tahapan tadi dalam pelaksanaan lompat jauh. Nah untuk kelas 12, apa kelas 12, tugas kalian, kalian membuat gambar. Yaitu entah gambar awalan, gambar menumpuk, atau gambar gaya, atau gambar saat mendarat di bak lompat. Nah tugas di sini, kalian kumpulkan sejak penugasan ini dilakukan, ada waktu tiga hari ke depan. Jadi selama tiga hari ke depan silahkan. Kamu urekan atau gambar, kamu jelaskan dengan kalimat atau versi. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!